Oke selanjutnya untuk profesi di bidang administrasi selain menjadi sekretaris bisa juga menjadi administrasi keuangan Jadi nanti yang bekerja di bidang keuangan itu kegiatannya adalah mencatat, mengolongkan, mengolah, menyimpan dan mengarsip seluruh data-data kekayaan perusahaan Bisa juga bekerja di bidang kearsipan atau bagian administrasi kepegawaian yang disebut juga dengan HRD Human Resource Management atau MSDM Biasanya MSDM ini nanti berkaitan dengan bagaimana mendata pegawai, mengelola semua kegiatan pegawai Mulai dari rekrutmen, analisa jabatan, membuat deskripsi jabatan hingga spesifikasi jabatan Sampai ke memberikan training, perencanaan training karyawan juga bagaimana membuat surat-surat, mengurus kepangkatan karyawan Bagaimana mereka nanti agarnya pada naik pangkat dan diberikan promosi jabatan serta pensiun Nanti sampai mengurusi pensiun karyawan Bisa juga bekerja di administrasi publik atau negara Tetapi sifatnya ini kalian harus loncat keilmuan ya Atau kalian melanjutkan studi lagi untuk S2-nya Atau yang apabila di D3 perkantoran Kalian nanti juga harus melanjutkan S1 Tetapi S1-nya adalah administrasi publik Tapi dalam artian bisa juga Anda bekerja di lembaga pemerintah atau kementerian Jadi tidak harus ya untuk sekolahnya di administrasi publik ya Bisa juga kalian akan bekerja di bagian kementerian atau di bidang-bidang kementerian Juga ada administrasi pembangunannya seperti pengerjaan umum dan berbagai macam perusahaan kontraktor Ini dia pekerjaan-pekerjaan administratif Dan inilah jabatan-jabatannya atau profesinya Di sini ada asisten pendukung Ada petugas kearsipan dan surat Surat ya Ini mail ini adalah surat Bisa juga menjadi manajer kehumasan Asisten kantor Asisten virtual Ini maksudnya Semua sudah serba digital sekarang ini ya Juga ada yang namanya juru kearsipan Ini maksudnya sebagai seorang record management Ada manager program Ada kolektor akun Yang dimaksud kolektor akun ini adalah Di bidang keuangan Yaitu akutansi Jadi yang mengurusi semua tagihan-tagihan Tagihan pada konsumen Apabila ini perusahaan di bidang manufaktur Atau perusahaan di bidang lain Juga di sini menjadi direktur administrasi Atau direktur departemen tertentu Ada bagian clerical atau tata usaha Jadi nanti kalian bisa masuk berbagai bidang Bersandingan dengan lulusan keilmuan yang lain Begitu Nah setelah kita mempelajari Apa saja profesi yang setidaknya nanti Dimiliki atau akan dilalui oleh Para jurusan administrasi Kita sedikit melatih ya Apa yang sudah kita dapatkan Ini ada kasus Mari kita bahas bersama-sama Dan saya membutuhkan opini dari anda sekalian Bagaimana anda melihat dan menganalisi Studi kasus berikut ini Nah ini ada kasus Pada tahun 2017 Yang dilansir oleh media kompas Jadi ini kasus tentang Penyimpangan dana desa Yang terjadi di Jawa Tengah Ya terjadi penyimpangan dana desa Kurang lebih 11 kasus Jadi pemerintah pusat memberikan bantuan dana Untuk di daerah Jadi dana ini fungsinya untuk Mengembangkan kegiatan perekonomian UMKM ya ada di daerah Tetapi Yang terjadi Tidak hanya untuk menyumbang di UMKM ya Tapi juga untuk membangun infrastruktur Tapi juga setelah dicek Tidak ada pembangunan gitu Tidak ada infrastruktur yang Sudah jadi Sudah terbangun Tetapi malah Anggarannya Anggaran fiktif gitu ya Ada laporan Tetapi tidak ada hasilnya gitu Jadi Anggaran ini Diambil oleh Golongan atau Pribadi Jadi menurut Anda Kira-kira Siapa saja Jabatan atau profesi Yang berkaitan dengan Kasus Ya Kasus yang negatif ini Jadi Di bagian departemen Apakah yang menangani Kasus ini Jadi kalian nanti Coba Di logika Kira-kira Ketika ada Kasus penyimpangan Dana desa Dana desa ini Terjadinya di Pemerintah daerah Nanti akan saya berikan Link beritanya ya Jangan khawatir Saya akan berikan Berikan link beritanya Di komentar Kolom komentar Di pin Saya akan berikan pin Ada pertanyaan di situ Tuga ada link beritanya Supaya kalian mempelajari Kasusnya dulu Di artikel Melalui link berita tersebut Jadi ini sebuah Kasus Akan penyimpangan Dana desa Ya Kasus ini Seharusnya tidak terjadi Ini di bidang apa Bagian mana Di perusahaan Dan pekerjaan Atau profesinya Ini seperti apa Jabatannya Yang berurusan Dengan penyimpangan ini Lalu Ketelah mengetahui Departemen apa Dan profesi apa Yang bertanggung jawab Lalu kita Track lagi Deskripsi jabatannya Ya Misalnya Sudah tahu nih Bagian apa Departemen apa Yang mengurusi tentang Dana desa Lalu Track lagi Profesinya Jabatannya apa Setelah itu Di track lagi Apa tanggung jawabnya Dari Jabatan tersebut Deskripsi pekerjaannya Yang harus dilakukan Apa saja Dari Profesi jabatan Tersebut Di bidang itu Setelah tahu Lalu Track lagi Cari lagi Kemampuan Dan kompetensinya Harus apa sih Untuk bisa Mengembang tanggung jawab itu Ya Spesifikasinya Keahliannya Atau Caratnya apa Gitu Caratnya Dari Pekerjaan Yang harus Dia emban ini Ya Saya tidak bisa Berikan clue Karena Anda harus Mencari sendiri Jadi saya membutuhkan Opini Anda Untuk melihat Ke belakang Seharusnya Kasus ini Tidak terjadi Jadi ini Kita track Siapa yang Bertanggung jawab Bagian apa Profesinya Apa Di bidang Apa Itu ya Terus Spesifikasi kerjanya Harus bagaimana Oke Nah setelah itu Kita Analisis Spesifikasi kerja ini Apakah sudah dilakukan Dengan baik Apakah sudah Berjalan dengan baik Apakah kompetensinya Dilakukan Apakah keahlian yang Dia miliki Itu ada Gitu ya Nah lalu Inilah Penyebabnya Begitu Jadi Anda mencari Penyebab Kasus Penyimpangan Dana ini Melalui Tadi Tracking Analisa Jalur Dari Deskripsi Kerja Dan Spesifikasi Kerja Serta Profesi Serta Jabatan Yang Di Emban Oleh Orang Yang ada Di Pemerintah Ini yang Menangani Penyimpangan Dana Desa Lalu Anda Cari Solusinya Apa yang Salah Jadi nanti Muaranya Ada di Bagian Spesifikasi Kerja Atau Kompetensi Seharusnya Tidak Seperti Ini Berarti Tidak Memiliki Kemampuan Ini Atau Syaratnya Tidak Jalan Dengan Baik Atau Jangan-jangan Tidak Punya Syarat Ini Maka Kedepannya Harus Seperti Apa Begitu Supaya Tidak Terjadi Kasus Penyimpangan Apakah Analisa Jabatan Harus Diperketat Atau Bagaimana Dan Harus Ada Satu Ciri-ciri Syarat Kemampuan Dan Keahlian Serta Kompetensi Tertentu Supaya Bisa Bertanggung Jawab Dengan Baik Untuk Tidak Menyimpangkan Dana Seperti Ini Atau Yang Sifatnya Bisa Melaporkan Dengan Terbuka Nah Itu Harus Seperti Apa Gitu Ya Oke Mari Kita Simpulkan Hari Ini Kita Sudah Belajar Tentang Banyak Hal Yang Terkait Dengan Apa Saja Itu Definisi Administrasi Gitu Ya Ingat Yang Namanya Definisi Administrasi Itu Luas Sekali Banyak Sekali Definisinya Yang Mungkin Bisa Anda Pegang Itu Adalah Definisi Dari Lianggi Atau Delianggi Nah Delianggi Ini Adalah Penulis Buku Pengantar Filsafat Ilmu Atau Filsafat Keindahan Ya Nah Delianggi Menjelaskan Definisi Administrasi Merupakan Rangkaian Kegiatan Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Bentuk Kerjasama Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Jadi Yang Disendiri Beranggapan Bahwa Ilmu Administrasi Bisa Didefinisikan Sebagai Ilmu Yang Mempelajari Proses Kegiatan Dinamika Kerjasama Manusia Atau Human Team World Jadi Administrasi Itu Bagaimana Mempelajari Sebuah Proses Sebuah Kegiatan Serta Dinamika Kerjasama Manusia Atau Human Team World Itulah Definisi Administrasi Untuk Inset Hari Ini Lalu Kita Sudah Belajar Untuk Administrasi Menurut Liangki Itu Ada Empat Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Mungkin Anda Akan Bisa Ulang Lagi Kalau Ini Lebih Jelas Ada Fungsi Administrasi Belajar Tentang Ciri Ciri Kita Sudah Belajar Ciri Ciri Administrasi Tujuan Serta Manfaat Ada Juga Kita Belajar Analisa Jabatan Deskripsi Serta Spesifikasi Jabatan Juga Profesi Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Administrasi Kait Mudah Mudahan Materi Yang Disampaikan Bisa Memberikan Manfaat Bagi Anda Semua Kedepannya Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Mungkin Anda Bisa Sampaikan Melalui Grup Diskusi Kita Di Kelas Di Grup Whatsapp Yang Sudah Disediakan Baik Saya Mungkin Cukupkan Sekian Dulu Atas Atas Materi Yang Saya Ingin Sampaikan Mudah Mudah Kalian Bisa Mendapatkan Pencerahan Ya Ini Untuk Hari Ini Kita Akan Temui Lagi Materi Materi Berikutnya Yang Lebih Menarik Di Minggu Depan Oke Jangan Lupa Isi Kolom Komentar Di Bawah Ini Untuk Video Yang Ke Empat Ini Berarti Video Yang Ke Empat Jadi Sekalian Harus Melakukan Analisa Kasus Ini Nanti Pertanyaannya Akan Saya Berikan Di Kolom Komentar Yang Sudah Saya Pilih Cukup Sekian Dulu Sampai Ketemu Di Materi Berikutnya Tetap Semangat Belajar Terus Dan Jangan Malas Membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Terima kasih